Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memulai tahap pertama jelang penyuntikan vaksin COVID-19 Sinovac hari Selasa kemarin. Pada tahap pertama, pemeriksaan kesehatan termasuk tes swab dilakukan kepada 25 sukarelawan. Penyuntikan vaksin akan dilakukan pada hari Jumat mendatang. Dengan protokol kesehatan ketat, persiapan uji klinis vaksin COVID-19 di Jawa Barat pun dimulai pada Selasa siang kemarin. Untuk tahap pertama, 25 relawan diperiksa kesehatan di Puskesmas Kota Bandung, Jawa Barat sebelum disuntik vaksin COVID-19. Dari 25 orang sukarelawan, diantaranya adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Pangdam Tiga Siluang Imai Jenteni Nugroh Budi Wirianto, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Sufaryadi, dan Kejati Jawa Barat Ade Adi Aksa. Pemeriksaan kesehatan termasuk tes swab berlangsung selama satu jam. Uji klinis ini akan mulai lima tahap. Setelah tahap pertama ini, pemberian vaksin COVID-19 yang dikembangkan Pusat Sinovac Tiongkok akan dilakukan tiga hari setelahnya. Setelah diperiksa kesehatannya, para sukarelawan dapat beraktifitas seperti biasa. Dan selama proses ini kami akan diberikan dua dosis vaksin secara umum, satu kali di tahap kedua dan berikutnya di tahap ketiga. Memang ada dua tahap, satu yang vaksin betulan, satu yang placebo nanti akan diperbandingkan. Proses pemantauannya sendiri ada perubahan atau tetap sama? Tetap sama. Apa-apa yang dipantau, pemeriksaan darahnya dan sebagainya. Kayaknya yang kami periksa ada 540 pernama. Udah gitu yang lainnya tetap sampai kebun. Uji klinis yang telah didaftar oleh hampir 2.000 orang ini akan terlihat keberhasilannya dalam 6 bulan ke depan. Nantinya, vaksin Sinovac akan diproduksi di Jawa Barat. Dari Bandung, Unang Setiawan AY News melaporkan.